Selamat malam Saat ini saya akan melanjutkan membaca Esther yaitu dari Esther 7 Haman diadukan oleh Esther dan dihukum mati Datanglah Raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther Sang Ratu Pada hari yang kedua itu Sementara minum anggur bertanyalah pula Raja kepada Esther Apakah permintaanmu Hai Ratu Esther Meniscaya akan dikabulkan Dan apakah keinginanmu Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi Maka jawab Esther Sang Ratu Ya Raja jikalau hamba mendapat kasih Raja Dan jikalau baik pada pemandangan Raja Karuniakanlah kirannya kepada hamba Nyawa hamba Atas permintaan hamba Dan bangsa hamba Atas keinginan hamba Karena kami Hamba Serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan Dibunuh dan dibinasakan Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan Niscaya hamba akan berdiam Tetapi malapetaka ini tiada taranya Di antara bencana yang menimpa Raja Maka bertanyalah Raja Ah Siweras kepada Esther Sang Ratu Siapakah orang itu Dan dimanakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian Lalu jawab Esther Penganiaya dan musuh itu ialah Haman Orang jahat ini Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan Raja dan Ratu Lalu bangkitlah Raja dengan panas hatinya Daripada minum anggur Dan keluar ke taman istana Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Esther Istana Karena dia melihat bahwa telah putus niat Raja Untuk mendatangkan celaka kepadanya Ketika Raja kembali dari taman istana Kedalam ruangan minum anggur Maka Haman berlutut pada katil tempat Esther berbaring Maka titah Raja Masih jugakah ia hendak Menggagai Sang Ratu di dalam istanaku sendiri Tadkala titah Raja itu keluar dari mulutnya Maka diselubungi oranglah muka Haman Sembah Barbona Salah seorang sida-sida yang dihadapan Raja Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk merdekai Orang yang menyelamatkan Raja Dengan pemberitahuannya itu Telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta timinya Lalu titah Raja Silakan dia pada tiang itu Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk merdekai Maka surutlah panas hati Raja Saya lanjutkan dengan membaca Esther delapan Perintah Raja yang menguntungkan orang Yahudi Pada hari itu juga Raja Ahasiveros mengharuniakan harta milik Haman Setelah orang Yahudi kepada Esther Sang Ratu Dan merdekai masuk menghadap Raja Karena Esther telah memberitahukan Apa pertalian merdekai dengan dia Maka Raja mencabut cincin menterai yang diambil Dari pada Haman Lalu diserahkannya kepada merdekai Dan merdekai diangkat oleh Esther menjadi kuasa atas harta milik Haman Kemudian Esther berkata lagi kepada Raja Sambil suci pada kakinya Dan menangis memohon karunianya Supaya dibatalkannya maksud jahat Haman Orang agak itu Serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi Maka Raja mengulurkan tongkat emas kepada Esther Lalu bangkitlah Esther dan berdiri di hadapan Raja Serta sembahnya Jikalau baik pada pemandangan Raja Dan jikalau hamba mendapat kasih Raja Dan hal ini kiranya dipandang benar oleh Raja Dan Raja berkenan kepada hamba Maka hendaklah dibuarkan surat titah Untuk menarik kembali surat-surat Yang berisi rancangan Haman bin Hamidata orang agak itu Yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi Di dalam semua daerah kerajaan Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka Yang menimpa bangsa hamba Dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan Sanak saudara hamba Maka jawab Raja Ahasiveros kepada Esther Sanratu Serta kepada Merdekai orang Yahudi itu Harta milik Haman telah bukaruniakan Kepada Esther dan Hamad sendiri telah disulakan pada tiang Karena ia sudah mengacungkan tangannya Kepada orang Yahudi Tuliskanlah atas nama Raja Apa yang kamu pandang baik Tentang orang Yahudi Dan menteraikanlah surat itu Dengan cincin menterai Raja Karena surat yang dipuliskan atas nama Raja Dan dimenterikan dengan cincin menterai Raja Tidak dapat ditarik kembali Pada waktu itu juga dipanggilah Para panitra Raja Dalam bulan yang ketiga Yakni bulan Siwa Pada tanggal 23 Dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Merdekai Ditulislah surat kepada orang Yahudi Dan kepada para waktu pemerintah Para bupati Dan para pembesar daerah Dari India sampai ke Etiopia 127 daerah Kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya Dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya Dan juga kepada orang Yahudi Menurut tulisan dan bahasanya Maka ditulislah pesan atas nama Raja Asiweros Dan dimenterai dengan cincin menterai Raja Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda Yang menghindari kuda kerajaan yang tangkas Yang mengiternakan di kudaan Dikirimkanlah surat-surat yang isinya Raja mengisirkan orang Yahudi Di tiap-tiap kota Untuk berkumpul Dan mempertahankan nyawanya Serta memunahkan Membunuh Atau membinasakan segala tentara Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan Dari bangsa dan daerah yang tidak menyerang mereka Dan untuk merampas harta miliknya Pada hari yang sama Di segala daerah Raja Asiweros Pada tanggal 13 bulan yang ke-12 Yakni bulan Adar Sawinan pesan tertulis itu harus Diundangkan di tiap-tiap daerah Lalu diumumkan kepada segala bangsa Dan orang Yahudi harus bersiap-siap Untuk hari itu Untuk melakukan pembalasan kepada musuhnya Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa Berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat Yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu Atas titah Raja Dan undang-undang itu dikeluarkan Di dalam benteng susan Dan Merdekai Keluar dari hadapan Raja Dengan memakai pakaian kerajaan Daripada kain ungu tua dan kain lenan Dengan memakai tajuk emas Yang mengagumkan serta jubah Daripada kain lenan halus Dan kain ungu muda Maka kota Susang pun Bertempik soraklah dan bersukaria Orang Yahudi telah beroleh Kelapangan hati dan sukacita Kegirangan dan kehormatan Demikian juga di tiap-tiap daerah Dan di tiap-tiap kota Di tempat manapun titah Dan undang-undang Raja telah sampai Ada sukacita dan kegirangan Di antara orang Yahudi Dan perjamuan Serta hari gembira Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu Masuk Yahudi Karena mereka ditimpa ketakutan Kepada orang Yahudi Saya lanjutkan dengan membaca Esther 9 Tindakan orang Yahudi Terhadap musuhnya Dalam bulan yang ke-12 Ya ini bulan ada Pada hari yang ke-13 Ketika kita serta undang-undang Raja Akan dilaksanakan Pada hari musuh-musuh Orang Yahudi berharap mengalahkan Orang Yahudi Terjadilah yang sebaliknya Orang Yahudi mengalahkan Pemenci-pemenci mereka Maka perkumpulah orang Yahudi Di dalam kota-kotanya Di seluruh daerah Raja Asyiveros Untuk membunuh orang-orang Yang berhitiar mencelakakan mereka Dan tiada seorang pun Tahan menghadapi mereka Karena ketakutan kepada orang Yahudi Telah menimpa segala bangsa itu Dan semua pembesar daerah Dan lakil pemerintahan Dan dipati Serta pejabat kerajaan Menyokong orang Yahudi Karena ketakutan kepada Mordekai Telah menimpa mereka Sebab Mordekai Besar kekuasaannya Di dalam istana Raja Dan tersiarlah berita Tentang dia Kesegenar daerah Karena Mordekai itu Bertambah-tambah Besar kekuasaannya Maka orang Yahudi Mengalahkan semua musuhnya Mereka memukulnya Dengan pedang Membunuh Dan membinasakannya Mereka berbuat Sekehendak hatinya Terhadap Pemenci-pemenci mereka Di dalam Pentang susan Saja Orang Yahudi Membunuh Dan membinasakan 500 orang Juga Parsandata Dalkon Aspata Porata Adalia Aridata Parmasta Arisai Aridai Dan Waisata Kesepuluh anak Laki-laki Hamad bin Hamidata Seteru orang Yahudi Dibunuh Dibunuh oleh mereka Tetapi Kepada Barang rampasan Di daerah-daerah Kerajaan yang lain Entahlah apa yang Diperbuat mereka Dan apakah permintaanmu sekarang Niscaya akan Dikabulkan Dan apakah Keinginanmu lagi Niscaya dipenuhi Lalu jawab Esther Jikalau baik Pada pemandangan Raja Diizinkanlah Kiranya Kepada Orang Yahudi Yang disusan Untuk berbuat Besok Pun Sesuai dengan Undang-undang Untuk hari ini Dan Kesepuluh anak Hamad itu Tidaklah disulakan Pada tiang Raja pun Menitahkan Pertama Maka Undang-undang itu Dikuarkan Disusan Dan kesepuluh anak Hamad Disulakan Orang Jadi Berkumpulah Orang Yahudi Yang disusan Pada hari yang Ke-14 Bulan Andar Juga Dan dibunuhnya Disusan 300 orang Tetapi Kepada barang Rampasan Tidaklah mereka Mengulurkan Tangan Orang Yahudi Yang lain Yang ada Di dalam Daerah Kerajaan Berkumpul Dan mempertahankan Nyawanya Serta Mendapat Keamanan Terhadap Busunya Mereka Membunuh 75 Ribu Orang Di antara Pembenci-pembenci Mereka Tetapi Kepada Barang Rampasan Tidaklah Mereka Mengulurkan Tangan Hal itu Terjadi Pada hari yang Ke-13 Dalam Bulan Mater Pada hari yang Ke-14 Berhentilah Mereka Dan hari itu Dijadikan Mereka Hari Perjamuan Dan Sukacita Akan Tetapi Orang Yaudi Yang Disusan Berkumpul Baik pada Hari yang Ke-13 Baik pada Hari yang Ke-14 Dalam Bulan Itu Lalu Berhentilah Mereka Pada Hari yang Ke-15 Dan Hari itu Dijadikan Mereka Hari Perjamuan Dan Sukacita Oleh Sebab Itu Orang Yaudi Yang Di Padu Sunat Yang Yang Diam Di Perkampungan Merayakan Hari yang Ke-14 Bulan Adar Itu Sebagai Hari Sukacita Dan Hari Perjamuan Dan Sebagai Hari Gembira Untuk Antar Menantar Makanan Penetapan Hari Raya Purim Maka Mordekai Menuliskan Peristiwa Itu Lalu Mengirimkan Surat-surat Kepada Semua Orang Yaudi Di Seluruh Daerah Raja Ahasiveros Baik Yang Dekat Baik Yang Jauh Untuk Mewajibkan Mereka Supaya Tiap-tiap Tahun Merayakan Hari Yang Ke-14 Dan Yang Ke-15 Bulan Adar Karena Pada Hari-hari Itulah Orang Yaudi Mendapat Keamanan Terhadap Musuhnya Dan Dalam Bulan Itulah Dukacita Mereka Berubah Menjadi Sukacita Dan Hari Perkabungan Menjadi Hari Gembira Dan Supaya Menjadikan Hari-hari Itu Hari Perjamuan Dan Sukacita Dan Hari Untuk Antar-mengantar Makanan Dan Untuk Bersedekah Kepada Orang-orang Miskin Maka Orang Yaudi Menerima Sebagai Ketetapan Apa Yang Sudah Dimulai Mereka Melakukannya Dan Apa Yang Diterus Merdekai Kepada Mereka Sesungguhnya Ahmad Bin Hamidata Orang Agak Seteru Semua Orang Yaudi Itu Telah Merancangkan Membinasakan Orang Yaudi Dan Dia Pun Telah Membuang Pur Untuk Menghancurkan Dan Membinasakan Mereka Tetapi Ketika Hal Itu Disampaikan Ke Hadapan Raja Maka Dititahkannya Dengan Surat Supaya Rancangan Jahat Yang Dibuat Haman Terhadap Orang Yaudi Itu Dibalikkan Ke Atas Kepalanya Maka Haman Serta Anak-anaknya Disulakan Pada Diam Oleh Sebab Itulah Hari-hari Itu Disebut Purim Menurut Kata Pur Oleh Sebab Itu Jujalah Yani Karena Seluruh Isi Surat Itu Dan Karena Apa Yang Dilihat Mereka Mengenai Hal Itu Dan Apa Yang Dialami Mereka Orang Yaudi Menerima Sebagai Kewajiban Dan Sebagai Ketetapan Bagi Dirinya Sendiri Dan Keturunannya Dan Bagi Sekalian Orang Yang Akan Bergabung Dengan Mereka Bahwa Mereka Tidak Akan Melampaui Merayakan Kedua Hari Itu Tiap Tiap Tahun Menurut Yang Dituliskan Tentang Itu Dan Pada Waktu Yang Ditentukan Dan Bahwa Hari-hari Itu Akan Diperingati Dan Di Dalam Tiap Tiap Kaum Di Tiap Tiap Daerah Di Tiap Tiap Kota Sehingga Hari-hari Purim Itu Tidak Akan Lenyap Dari Tengah-tengah Orang Yaudi Dan Peringatannya Tidak Akan Berakhir Dari Antara Keturunan Mereka Lalu Esther Sang Ratu Anak Abihail Menulis Surat Bersama-sama Dengan Merdekai Orang Yaudi Itu Surat Yang Kedua Tentang Menguatkannya Lalu Dikirimkanlah Surat Surat Bersama Orang Yaudi Di Dalam P127 Daerah Kerajaan Asi Beros Dengan Kata-kata Salam Dan Setia Supaya Hari-hari Purim Itu Dirayakan Pada Waktu Yang Ditentukan Seperti Yang Diwajibkan Kepada Mereka Oleh Mordekai Orang Yaudi Itu Dan Oleh Esther Sang Ratu Dan Seperti Yang Diwajibkan Mereka Kepada Keturunan Mereka Mengenai Hal Berpuasa Dan Meratap Ratap Demikianlah Perintah Esther Menetapkan Perihal Purim Itu Kemudian Dituliskan Di Dalam Kitab Saya Lanjutkan Dengan Membaca Esther Pasal Yang Terakhir Yaitu Esther 10 Kebesaran Mordekai Maka Raja Ahasiveros Mengenakan Upeti Atas Negeri Itu Saya Ulangi Maka Raja Ahasiveros Mengenakan Upeti Atas Negeri Dan Daerah Daerah Pesisir Juga Segala Perbuatannya Yang Hebat Serta Gagah Dan Pemberitaan Yang Saksama Tentang Kebesaran Yang Dikaruniakan Raja Kepada Mordekai Bukankah Semuanya Itu Tertulis Di Dalam Kitab Sejarah Raja Raja Media Dan Persia Karena Mordekai Orang Yahudi Itu Menjadi Orang Kedua Di Bawah Raja Ahasiveros Dan Ia Dihormati Oleh Orang Yahudi Serta Disukai Oleh Banyak Sanak Saudaranya Sebab Ia Mengikhtiarkannya Baik Bagi Bangsanya Dan Berbicara Untuk Keselamatan Bagi Semua Orang Sebangsanya Demikianlah Saya telah Menyelesaikan Membaca Kitab Esther Dan Saya akan Melanjutkan Membaca Kitab Selanjutnya Yaitu Kitab Ayub Pada Kesempatan Yang Akan Datang Sekian Terima kasih Terima kasih